Intro Halo ketagers, disama gue Haikal dan hari ini gue mau bahas 7 epic moment MPL ID Season 7 yang sudah melewati pertengahan musim untuk regular season sebelum gue mulai, jangan lupa bantu subscribe youtube Kotak Game dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian up to date sama berita dari kita ke depannya Langsung ke yang pertama, ada triple kill dari Genflix Mars meskipun Genflix Aerowulf berada pada zona merah dalam MPL ID Season 7 kali ini tapi bukan berarti mereka bermain dengan buruk seperti yang diperlihatkan oleh Mars ketika bermain melawan Bigetron Alpha BTRK dengan baik melakukan inisiasi war hingga berhasil menumbangkan battle dari Aerowulf tapi dengan cepat, Mars membalaskan dendam timnya dan menumbangkan 3 orang sekaligus dari Bigetron Alpha Epic moment yang kedua datang dari Sea by Alien, RRQ Albert Pada pertandingan melawan Bigetron Alpha, RRQ Hoshi sempat tertekan dan Bigetron Alpha memulai serangan ke arah Lord untuk menguatkan keuntungan mereka Dengan bantuan pemain lain yang fokus menyerang hero dari Bigetron Alpha RRQ Albert berhasil mencuri Lord yang sudah diserang BTR Branch dengan cepat menggunakan retribution dari Yi Sun Xin Lanjut ke yang ketiga dari pertandingan, Onyx Esports melawan Alter Ego Alter Ego yang sedang tertekan hampir mendapatkan kesempatan untuk memukul mundur Onyx Esports Namun, alis milik Boots berhasil menggunakan efek Winter Truncheon untuk menyelamatkan diri Diranjutkan dengan permainan yang bagus oleh Suns yang akhirnya mendapatkan triple kill dan menutup permainan dengan kemenangan Onyx Esports Di epic moment yang keempat, ada permainan yang sangat pintar dari Alter Ego yang sedang tertekan oleh serangan Aura Fire Aura Fire bersama dengan Lord berhasil memenangkan bottom lane hingga Alter Ego harus bertahan di dalam turret terakhirnya Tapi, Ahmad dan Sally Boy bisa melihat kesempatan di dalam kesempitan dan malah berbalik menyerang Aura Fire dari top dan middle lane Aura Kabuki yang datang untuk bertahan hanya menjadi tumbal dari Sally Boy dan berakhir dengan base kosong yang bisa dihancurkan oleh Ahmad dan Sally Boy Di epic moment selanjutnya, ada maniak dari bayi macan Evos Versic yang diperhatikan di pertandingan El Clasico antara Evos Legends dan RRQ Hoshi Evos Legends tetap menunjukkan auman mereka di dalam base dari RRQ Hoshi Dengan bantuan rekan steamnya, Evos Versic mendapatkan maniak dengan mengalahkan 4 pemain dari RRQ Hoshi Tanpa pemain tersisa, RRQ Hoshi harus pasrah saat base mereka dihancurkan oleh Evos Legends tanpa pertahanan Pada epic moment ke-6, ada pengambilan keputusan yang tepat dari RRQ Psycho Saat Albert yang terlalu percaya diri hampir saja dikalahkan pada laga melawan Aura Fire Lunox milik Psycho berhasil membalikan keadaan dengan melakukan permainan yang cantik dan berakibat 2 damage dealer dari Aura Fire harus menjadi tumbal dari keberanian Psycho Epic moment terakhir datang dari Savage pertama di MPL ID Season 7 yang terjadi di pertandingan Biggeron Alpha melawan Aura Fire BTR Brunch yang masuk terlalu dalam di bottom lane Aura Fire hampir saja tumbang Namun dengan permainan yang cantik ditambah bantuan dari rekan steamnya BTR Brunch berhasil berbalik dan malah mendapatkan triple kill Tidak puas hanya dengan triple killnya, BTR Brunch dengan cepat bergerak ke arah pertarungan di middle lane dan berakhir dengan terjadinya Savage oleh Brunch setelah membersihkan lane of down dari pemain Aura Fire Nah itu dia 7 epic moment MPL ID Season 7 ala kru Kotak Game Regular Season MPL ID Season 7 akan lanjut di hari Jumat 26 Maret 2021 dan tentunya masih ada momen-momen seru dan menegangkan di pertandingan mendatang Sekian dari gue, jangan lupa like dan share video ini komen juga epic moment MPL ID Season 7 menurut kalian ya Gue Haikal, cabut dulu Sub indo by broth3rmax